Alsa Jawa Barat menjadi penyumbang wisatawan Nusantara terbesar di Indonesia. Hal tersebut membuat Kementerian Pariwisata memperkenalkan Danau Toba sebagai destinasi baru bagi masyarakat Jawa Barat. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat menyatakan keberadaan penerbangan langsung atau direct flight ke Bandara Silangit menjadi hal yang sangat penting untuk menarik wisatawan Alsa Jawa Barat ke Danau Toba. Banyaknya masyarakat Jawa Barat yang memiliki hobi traveling atau berjalan-jalan membuat Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menggelar sales mission Danau Toba di Indonesia 9 hingga 11 November 2018 di Trans Studio Mall Bandung. Sebagai upaya untuk menarik wisatawan asal Jawa Barat ke Danau Toba, Kementerian Pariwisata pun mempersiapkan destinasi tersebut, diantaranya dengan menata akses baik melalui udara maupun darat. Mempersiapkan akomodasi hotel berbintang maupun homestay dan menggelar berbagai atraksi. Dalam penyiapan destinasi, aksesnya menuju ke sana itu harus ditatap, baik udara, dalam hal ini penerbangan ya, penerbangan yang langsung, di luar itu juga ada darat, walaupun tidak bisa langsung melalui medan misalnya, medan ketobanya itu harus dipermudah. Makanya ada jalan tol, ada mempersingkat jarak yang tadinya 5 jam menjadi 3 jam, itu juga termasuk memberi kemudahan supaya orang datang. Yang kedua, akomodasinya. Hotel-hotel berbintang di sekitarnya sudah banyak, kalau yang mau nginep di Medan bisa, atau nginep di Brastagi, nginep yang lebih mendekati itu juga semuanya sudah siap. Cuma untuk apabila masih kurang juga, kita mengembangkan homestay, kerjasama dengan masyarakat sekitar, yang secara harga pasti lebih murah, dan secara experience juga ada yang berbeda. Karena kita langsung bersimbungan dengan masyarakat lokal, bisa merasakan bagaimana hidup menjadi masyarakat baubah. Dan yang ketinggalan atraksinya. Kalau orang dari Eropa suka hanya danau saja, itu sudah, sudah mereka bisa menghabiskan waktu berhari-hari. Tapi kan tidak cukup, kalau untuk family, untuk apa harus ada permainan air, terus harus ada atraksi budayanya, makanannya, itu jadi tiga hal itu yang kita siapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Ida Hermida, mengatakan, direct flight atau penerbangan langsung dari Jawa Barat ke Bandara Silangit, menjadi salah satu usaha untuk menarik masyarakat berwisata ke Danau Toba. Selain itu, harus ada kekasan di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Danau Toba yang dipasarkan. Pertama harus ada direct langsung ya. Kalau ada direct langsung dari Jawa Barat ke Sumatera Utara atau ke Silangit langsung, pastinya ini salah satu usaha untuk menarik masyarakat untuk berwisata ke Danau Toba. Karena kalau kita lihat kontur alam, di sini juga Danau banyak, di sini juga yang mirip-mirip banyak. Tapi yang tadi ada kekasan di Sumatera Utara yang memang juga harus dipasarkan oleh mereka dan mereka sendiri melihat bahwa potensi Jawa Barat adalah potensi yang sangat bagus untuk pasar wisata. Jawa Barat menjadi target Kementerian Pariwisata untuk memperkenalkan Danau Toba karena merupakan penyumbang wisatawan Nusantara terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, selain seminar, Kementerian Pariwisata pun menggelar pameran Ayo Ketoba mulai 9 hingga 11 November 2018 di Trans Studio Mall Bandung. Pameran tersebut dibuka Jumat malam dengan dimeriahkan tarian adat Batak. Di pameran tersebut, pengunjung TSM pun dapat melihat dan membeli berbagai produk kas Sumatera Utara. Budi Hartati, Bandung TV